Pemirsa seorang batita di Cipayung, Jakarta Timur terkunci di dalam mobil dalam kondisi menyala. Beruntung batita berhasil dievakuasi oleh tim rescue Damkar Cipayung dalam waktu singkat. Tim rescue pemadam kebakaran Cipayung, Jakarta Timur berupaya menyelamatkan seorang batita yang terjebak sendirian di dalam mobil selama 30 menit. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil mengeluarkan bayi dua tahun tersebut dari dalam mobil. Insiden bermula saat sang ayah tengah memanaskan mesin mobil yang terparkir di dalam garasi rumah bersama anaknya. Lantaran ada keperluan sang ayah meninggalkan anaknya di dalam mobil dengan kondisi mesin mobil menyala hingga pintu mobil tersebut terkunci otomatis. Awal ayahnya itu sedang memanaskan mobil, terus si sang anak usia dua tahun mengikut di dalam mobil. Lalu sang ayah masuk ke dalam rumah dan pintu ditutup, setelah itu mobilnya terkunci. Orang tua diimba untuk tidak meninggalkan anak sendirian di dalam kendaraan untuk menghindari hal serupa kembali terjadi. Dari Jakarta, Rizky Falufi, INews melaporkan.